Conclusion selama beberapa hari, puluhan hari sih disini Mulai dari New York, San Francisco, Las Vegas, sama Los Angeles Terima kasih telah menonton 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 Singapura to check in Terima kasih telah menonton 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 di TV, itu aja kok, swear gak ada yang special kalau, kenapa orang kayak Los Angeles karena terkenal, karena orangnya San Francisco terkenal baik itu di lagu, di film New York, karena terkenal you know, tapi sebenarnya Amerika ini negara besar, pasti di luar sana itu emang benar-benar bagus juga gak mungkin sikit negara gak bagus ya, gak ada yang bagus makanya loh, tapi orangnya gak tertarik kesana karena gak begitu terkenal yang terkenal-terkenal ini aja pak terus-terus pergi sini, mereka banyak uang kayak orang Jepang 11 jam kesini, yeay ke Amerika, itu udah pasarnya dari Amerika gitu mereka memasari lewat film, lewat artis-artis, you know mainstream berita dan lain-lain itu yang bikin orang-orang kayak ya dan orang-orang dari Jepang dan anyway, untuk show itulah kasarnya that's all ya, itulah Amerika Amerika memang seperti yang ada di TV tapi ke dalamnya jauh lebih beda so, thank you so much for watching waktunya ke Tokyo bukan saya bukan naik pesawat kalau gak salah Jepang atau Korea? Jepang kalau gak salah saya dengan Singapore Airlines jadi saya guys rencana saya bertukar memang saya promosikan kalau saya dari Amerika mau ke Meksiko terus ke Guatemala ke Suriname sama ke Columbia tapi saya ganti tau sendirilah kalian kalau traveling bagi yang pernah traveling journey kita perjalanan kita kita ganti di tengah-tengah perjalanan gitu tengah-tengah schedule karena ya, kadang perasaan kita atau keadaan kita gak sama seperti waktu mau booking mau bikin rencana guys saya kangen Indonesia itu intinya jadi saya lebih pengen cepat ke Indonesia gak tau saya gak seperti dulu lagi yang bisa berbulan-bulan traveling saya kangen Indonesia saya kangen rumah saya di Inggris juga saya kangen yang apa yang nyaman-nyaman gitu udah capek adventure udah berapa minggu ini jadi kalau dulu saya lebih gak ada capek-capeknya ada aja ya kan tapi karena saya udah lama sekali di apa udah sering banget traveling jadi saya rasa it's enough jadi nanti kalau mau ke Suriname saya pergi sama Sikal karena Sikal juga pengen ke Suriname ke Guayana sama ke Columbia gitu guys jadi nanti sama Pak D gak tau kapannya tapi ke Suriname pasti cuman gak ada yang namanya traveling berbulan-bulan sampai setahun sendiri atau bersama siapapun saya kayaknya gak sanggup lagi kalau sendiri saya sanggup masih sanggup tapi gak paling lama paling 10 hari 2 minggu itu udah cukup abis itu balik apakah itu ke Liverpool apakah itu ke Indonesia nggak bisa tidur di hostel lagi you know udah capek udah ngerasa nyaman karena udah Alhamdulillah karena punya rumah sendiri saya kangen tempat tidur saya saya kangen makanan Indonesia juga kalau dulu saya baru-baru kan eh di luar negeri jadi penasaran saya itu jauh lebih du buat gitu pokoknya ya dulu kehidupan saya juga bekerja-bekerja kayak gitu kan eh dan ya saya belum pernah ke negara itu kalau ke Meksiko saya udah pernah Amerika saya udah pernah udah banyak saya udah pernah gitu kan jadi ya bertukar lah rencana itu aja sih insyaallah nanti mungkin bulan Oktober pas Pak C katanya eh ini cuti dia ulang tahun kita akan ke Suriname jadi lebih enjoy juga gitu kalau ini saya lebih kayak enjoy saya enjoy cuma hunting gitu loh negara-negara kota-kotanya dan mahal stay di hostel mending saya di Indonesia walaupun saya stay di hotel misalnya mau ke Musa Tenggara Timur tapi kan orang-orang di sekitar orang Indonesia so mungkin udah tua gak tahu juga dia dia air plane ya 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 Hai, selamat pagi. Terima kasih. Tempat tidur ini. Nyenyak tidurnya Ben. Nyenyak tidur kalian ya. Nanti lihat kalau gue udah kaya gue. Tapi sayang guys, ini 3.000 tahun, 2.000 tahun. Inilah ini gue, kelas gue. Yap. Tak ada yang lain. Main bagus. Dan mudah-mudahan gak ada orang di sebelah gue. Jadi gue bisa aman. Tidur. Mudah-mudahan kosong. Tapi banyak loh kosongnya di sana juga. Tapi bordinya belum selesai. Mudah-mudahan gak bisa tidur. Thank you. First thing guys. Ini panas. Uh, kayak di spa. Bagian besok. Segar jadinya. Segar jadinya. Bagus ya. Ini udah tabiat saya guys. Kalau udah kaya gini. Rasa. Ini kan. Torit-torit saya. Jadi saya akan bikin. Senyaman mungkin. Ini kalo saya bikin bantal. Ada dapurnya nanti saya. Emang udah. Kayak camping kemarin kan. Saya bikin lah. Kayak rumah. Walaupun. Area nya cuma segini. Di sini bakal dapur saya. Ini tempat nonton. Ini tempat saya tidur di sini. Dan nanti kita masuk. Saya ambil bantal-bantal orang itu nanti semuanya. Jadi di rumah bantal. Jadi di sini. Saya tidur. Saya nyaman-nyaman mau bikin. Itu. Namun. Ender. Oh. Passenger door. That is closed. Here it is. Oh. Oh. Foto. In the door. And then. We're gonna be hiding. We're gonna be hiding. We'll show you on our way. So. Gow. Passenger. Gow. 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 Jadi lengkap sudah saya mengelilingi dunia karena ini Pasifik yang terakhir yang belum pernah saya seberangi, Atlantik. Jadi saya sudah satu bundaran dunia yang terbang guys. Alhamdulillah. Ya, jadi dari Indonesia saya sudah muter ke seluruh, bukan ke seluruh undaran dari bumi, dari Indonesia ke Manchester, ke Amerika, ke Tokyo, kembali lagi ke Indonesia. Jadi sudah tiap meternya ya. Yes. Dan sudah lah. Alhamdulillah lah. Jadi enggak mikir macam-macam lagi kemauannya. Ini kalau masalah travel, saya sudah puas. Alhamdulillah, makasih ya. Ini lemari-lemari saya, dombek. Ada-ada aja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ayam Ya Kitori Semain sih Benjok makanannya Kayaknya enak Smell nice Jok jok Spread Ya gitu aja Makan dulu guys Nambah dua Uhhh Alright Nambah dua selamat menikmati selamat datang di Tokyo, Jepang mendara jam 1.30 sudah tanggal 22 sementara di LA masih tanggal 21 jam 11 hilang waktu 21 hari karena di LA masih tanggal 21 cara menghubungi tentang Jepang yang ketiga kali saya mendarat di Tokyo menunjungi Tokyo pastinya modernnya kalau Jepang ya gue harus angkat tangan perfection teknologi terus ya best of the best lah kalau di Jepang terus toiletnya yang paling gue suka panas besitnya gak sama kayak di Inggris inggris coba dibandingin terus ya gak apa-apa lah ya dari perbandingan itu kita bisa ini kan melihat perbedaan toilet disini bagus bersih jadi hai pokoknya Haijin nomor satu disini kebersihan Fujiyama Fuji artinya Fuji namanya ama artinya gunung waktu belajar bahasa Jepang dulu waktu belajar bahasa Jepang dulu oke 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 guys di Narita Airport sangat bagus jadi lah gak kayak di LA oke orangnya lumayan tenang-tenang juga disini eh waktunya ambil train di Tokyo jadi kalau kalian dari Narita ke city center ambil Nippori dulu di platform 5 beli tiketnya ada di atas tadi gue gak videoin punya adalah Skyliner tuh gampang kok nanti tanya aja ada di atas platform ini kelihatannya udah tiba stasionnya eksklusif gampang